Welcome to the future. Terakhir, Jeep Avenger naik panggung di Paris Motor Show 2022, ini adalah mobil listrik Jeep pertama yang terjun langsung ke publik. Kedatangan Avenger adalah langkah pertama dalam rencana besar Jeep untuk menjadi serba listrik. Pasalnya, brand asal Amerika tersebut sudah memiliki dua produk dapur lainnya dalam portfolio-nya yang akan siap dijual dalam waktu dekat. Avenger sendiri merupakan SUV kompak, namun memiliki kemampuan on-road dan off-road yang sangat baik. Menariknya, jangkauan pengoperasiannya dengan baterai penuh cukup panjang, mencapai 550 km. Ini adalah entry untuk berbagai Jeep EV di segmen SUV dan kami berharap ini menjadi model terlaris di tahun 2024, kata Antonella Bruno, Direktur Jeep Eropa di Stellantis. Yang lebih istimewa lagi, Avenger tidak hanya dijadwalkan untuk Paris Motor Show 2022, tetapi siap untuk dijual. Pemesanan akan dibuka pada Januari tahun 2023. Ingin tahu lebih banyak tentang spesifikasi Jeep Avenger. Berikut pembahasan detailnya. Terima kasih telah menonton! Di atas kertas, dimensi Jeep Avenger terbilang cukup rapa publikasi resmi mengatakan bahwa panjangnya hanya 4,08 meter, walau demikian untuk ground clearance, mencapai 200 mm. Hal ini membuat kendaraan off-road elektrik Jeep ini menyenangkan di medan ringan. Selain itu, sudut pendekatan 20 derajat, sudut istirahat lebih dari 20 derajat, dan sudut keluar 32 derajat ditambahkan. Spesifikasi ini mengurangi kemungkinan menghadapi jalan kasar. Aura mewah SUV ini terlihat dari grill 7 slot fast Jeep yang berevolusi dari vertikal, kini disempurnakan karena memiliki efek peningkatan performa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Lalu bagian kaki-kaki punya velg besar dengan ban berukuran 18 inci. Tampilan Jeep Avenger juga sangat modern dengan pilar C yang melayang, ada juga warna ekstrior 2 ton dengan atap hitam. Berbicara tentang spesifikasi powertrain Jeep Avenger, ia menggunakan baterai 54 kW jam dan penggerak listrik 400 volt, di atas kertas menghasilkan tenaga 260 Nm dan 156 tenaga kuda. Dalam hal jangkauan, Avenger dapat menempuh jarak hingga 550 km dengan baterai penuh. Kemudian dibutuhkan waktu 5,5 jam untuk mengisi daya dari 0 hingga 100%. Soal daya tahan aki Jeep sudah tidak diragukan lagi, itu diuji selama 2 juta km. Kemudian Avenger khususnya memiliki skid plate ekstra di bawah rangka dan dataran tinggi yang melindunginya saat berkendara off-road. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sayangnya, Avenger tidak menggunakan 4 roda untuk penggeraknya, melainkan hanya 2 yaitu roda depan, FWD. Namun, ini adalah Jeep roda depan pertama yang dilengkapi Select Terrain dan Hill Discent Control sebagai perlengkapan standar. Keduanya bersama dengan kebebasan tinggi menjadikan kemampuan off-road khusus SUV elektrik ini fungsi Select Terrain memiliki 6 mode berkendara, normal, ramah lingkungan, spor, salju, lumpur, dan pasir. Jadi, dengan penyesuaian yang berbeda, Anda dapat melintasi lanskap tematik yang berbeda. Meski saat ini hanya versi FWD yang beredar di pasaran, Jeep juga akan menampilkan konsep Avenger 4x4. Di Paris Motor Show 2022, ubahan meliputi penggunaan kait Derek, bumper lebih lebar, dan ban lebih besar. Semua penambahan ini membuat kemampuan off-road Jeep Avenger semakin istimewa. Keunggulannya adalah sudut pendekatan 21 derajat, sudut keberangkatan 3 derajat, dan sudut putus 20 derajat. Ada juga lampu tambahan yang bisa kamu jelajahi di malam hari. Belakangan ditambahkan roof rail yang bisa digunakan untuk mengangkut barang. Sayangnya, performa motor listrik 4x4 mobil ini kurang detail. something about you feels so different yeah, you mess me up inside it's like your energy was kissing my soul back to life was living now it feels like every part of me is the height yeah you're gone without a trace you left me where no one can find me there's no sign of life out here I scream and it goes silent I fight so hard but I can't find my way out lost all dimension in time all I love you and you're missing my mind and this goes down namun situs motor 1 memprediksi 4x4 Avenger akan dibuat dengan menambahkan motor listrik pada roda belakang Avenger FWD kemudian karena kemampuannya melontarkan torsi hingga 500 Nm dan tenaga 300 tenaga kuda kemudian gunakan layar sentuh 10,25 inch head unit dashboardnya juga sudah full digital berbicara tentang kenyamanan jog Avenger dilapisi kulit dan power relin ada juga fungsi pijat yang membuat pengemudi dan penumpang relax selain fitur modern lainnya terdapat ambient lighting dan sunroof keunggulan lain dari Jeep Avenger adalah meski berdimensi kecil namun terdapat banyak ruang penyimpanan di dalam kabin sebut saja bagian depan menampung barang 34 liter konsol tengah kemudian dapat digerakkan maju dan mundur sesuai kebutuhan kemudian bagasi memuat material hingga 380 liter yang dinyatakan terbaik di kelasnya selain itu bagasi Avenger dapat dibuka secara otomatis dengan power tailgate hands free sehingga memudahkan untuk memasukkan barang berapa harga yang tepat jika mengetahui spesifikasi Jeep Avenger Jeep sendiri belum mengumumkannya namun beberapa media berspekulasi bahwa harganya akan mulai dari 36 ribu pound atau 630 juta rupiah tapi kalau datang ke Indonesia tentu bisa dijual lebih mahal lagi karena kena pajak Jeep Avenger pertama kali akan dijual di Eropa pada Januari tahun 2023 namun pelanggan yang tertarik sekarang dapat mendaftar di situs web Jeep Inggris semoga Avenger akan datang ke Indonesia setelah itu itulah tadi bahasan soal spesifikasi Jeep Avenger dan informasi harganya untuk kabar terbaru dan terlengkap seputar otomotif pantau terus kar 2 channel salam selamat menikmati 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 selamat menikmati